Intro Pernahkah Anda mendengar dua ungkapan dalam bahasa Jawa? Kere Munggah Pale atau Petruk dari Ratu? Keduanya adalah ungkapan ironi, sebuah sindiran. Orang kalau ingin menjadi kaya harus siap mental untuk kaya. Orang juga mesti siap mental kalau ingin jadi pembesar. Kere Munggah Pale bermakna orang sangat miskin yang biasanya tidur di tanah, tiba-tiba jadi kaya raya dan mesti tidur di ranjang yang berharga jutaan. Malah bingung, kikuk dan serpasalah. Lalu ambil dikar dan kembali menggelar dikar itu untuk tidur di lantai. Petruk dari Ratu juga demikian. Petruk adalah satu punakawan yang memang diplot menjadi abdi seumur hidup. Dia akan merasa kikuk dan bingung kalau tiba-tiba dia harus menjadi raja. Perubahan situasi atau status menjadi lebih tinggi atau lebih baik atau lebih kaya dari status yang semula dan tidak disertai dengan kesiapan mental serta moral justru akan merusak keperibadian orang yang bersangkutan. Dan pada waktunya juga akan merusak lingkungan sekitarnya. Kita ingat satu kasus dari seorang petani di sebuah kawasan sekitar satu kota kecil di Jawa Tengah yang memenangkan hadiah utama lotre SDSP, sumbangan dana sosial berhadiah. Lotre resmi yang beredar awal tahun 90-an sebesar 1 miliar rupiah. Dia kena mentali syok dalam waktu setengah tahun ia miskin lagi. Ketika duit sebesar itu ada di tangannya, sembarang dia beli. Pak kacang lali kulit teh, kacang yang lupa kulitnya. Selain dihambur-hamburkan uang segitu untuk segala macam yang tidak perlu, datang juga orang dari berbagai pihak, termasuk institusi agama, yang minta sumbangan kepadanya. Terjadi perubahan, sikap mental dan moralnya hancur, dia berfoya-foya, bermabuk-mabukan, langganan ke kompleks pelacuran, menjadi angkuh dan sombong, tidak ingat saudara sendiri dan sebagainya. Kemewahan itu hancur dalam sesaat, bersamaan dengan hancurnya kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya. Ia kembali miskin dan celakanya menjadi setengah gila. Menjadi makmur, menduduki jabatan yang lebih tinggi, menjadi lebih memiliki banyak uang, punya karya yang lebih bagus di dunia kerja, rupanya tidak boleh secara otomatis dibeli label berkat dari Tuhan. Semua hal itu baru bisa disebut sebagai berkat Tuhan. Apabila orang menerima dan mengelolanya dengan sikap yang tepat, salah satunya adalah sikap eleng, tetap ingat kepada sang pemberi dan memperhatikan Tuhan pada waktu memakainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!